Shalom, apa kabar? Ada seorang tanya kepada saya Kak, apa itu tujuan hidup? Nah, untuk menjawab pertanyaan apa itu tujuan hidup itu tidak mudah Kalian tau gak bahwa kita ini, manusia ini kamu dan saya adalah ciptaan atau biar lebih jelas, barang ciptaan Jadi, ada yang membuat kamu guys Ada yang menciptakan kamu Untuk bicara apa itu tujuan hidup kita gak bisa cari tau kepada diri kita Kita harus cari tau kepada siapa pembuat kita kepada siapa pencipta kita Siapa pencipta kita? Tentunya Allah Nah, harusnya kita cari tau kenapa sih Allah menciptakan kita? Kenapa Allah membuat kita? Tujuannya apa? Yang pertama jawaban saya adalah kita diciptakan untuk Tuhan Ya, untuk Tuhan bukan untuk kita Halo Yang kedua, kita diciptakan untuk menjadi kesenangannya Allah Coba bayangkan sebuah barang yang manusia ciptakan contohnya gelas lah ya Gelas itu bisa dibuat minum Bisa dibuat membantu manusia untuk minum Tapi bayangkan gelas itu punya kehendak Dia pengen jalan-jalan ke mall Dia pengen jadi sukses Dia pengen jadi kaya Lalu dia minta kepada penciptanya yaitu manusia Untuk memenuhi semua keinginannya Saya pikir ini adalah sesuatu yang keliru Harusnya gelas bertanya kepada manusia Manusia, kau sudah ciptain saya Apa yang harus saya lakukan Untuk memenuhi kepentingan kamu Demikianlah hubungan kita dengan Tuhan Harusnya kita tanya Kira-kira apa mau Tuhan buat kehidupan kita Lalu selanjutnya Kita diciptakan dengan potensi masing-masing Contoh Ada yang bisa main musik Ada yang bisa nyanyi Ada yang bisa melukis Ada yang bisa melakukan hal-hal yang lain Kamu dipanggil untuk melakukan itu di dunia ini Untuk menjadi berkat buat sesama Melalui potensi yang Tuhan sudah taruh Contoh Kalau kamu bisa nyanyi Bernyanyilah Ya bernyanyilah Kalau kamu bisa main musik Nah itu bakat kamu Itu talenta kamu dari Tuhan Bermain musiklah Jadi berkat buat orang-orang Dan mempermuliakan nama Tuhan Potensi saya Yang saya tahu hari ini adalah Saya bisa berbicara Makanya saya buat Channel Youtube Untuk berbicara Dan spesifik adalah Renungan-renungan firman Tuhan Pertanyaan saya buat kamu Apa potensi kamu yang Tuhan sudah beri Mari lakukan itu Kembangkan terus itu Untuk menjadi berkat buat sesama Untuk memuliakan Nama Tuhan Sebab setiap orang Yang punya potensi dan keunikan Yang punya potensi dan keunikan masing-masing Jangan pengen jadi orang lain ya Karena kamu diciptakan Untuk menjadi kamu Bukan menjadi orang lain Saya pikir itulah tujuan hidup Mari pakai hidupmu Untuk kepentingan Tuhan Bukan memakai Tuhan Untuk kepentingan kamu Amen Shalom God bless you Selamat menikmati Nama Tuhan